Bupati Sambas Satono meletakkan batu pertama pembangunan Surau Al-Sultan sekaligus meresmikan perumahan Barunia Homli selasa 26 Juli 2022 di Desa Lorong, Kecamatan Sambas. Ketibaan Bupati didapingi Ketua TPPKK Sambas beserta rombongan disambut tarian selamat datang serta pengalungan selendang tenun Sambas. Bupati Sambas Satono mengucapkan terima kasih kepada Barunia yang telah berinvestasi serta mendukung pemulihan perekonomian di Kabupaten Sambas. Selain perekonomian, hadirnya perumahan Barunia turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta PAD Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan itu, Satono mengajak pelaku usaha di sektor lainnya untuk hadir di Kabupaten Sambas guna memacu percepatan perekonomian. Saya pertama-tama terima kasih kepada penekan BTI Barunia yang telah berinvestasi di Nusambas tentu ini sangat membantu dan bangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 buat tahun. Investasi perumahan yang dibangun bukan hanya kita melihat rumah yang dibangun untuk masyarakat, tapi multi efek positif yang didapatkan. Pertama, banyak merekrut tenaga kerja. Kita membuka, kemudian material lokal. Terus, tanah juga lagu. Kemudian yang terpenting adalah income PAD. Dengan dibangunnya perumahan-perumahan yang ada di Sambas ini, tentu pendapatan asada daerah melalui BPHTB itu meningkat. Tadi asumsinya satu rumah tipe tiga enam, yaitu satu rumah itu bisa 6.870.000 BPHTB dan BPHTB. Ini tentu kebar baik, infus vitamin bagi pemerintah daerah dan mereka meningkatkan pendapatan asada daerah. Saya serta Kupati Sambas menyebut baik dan mendorong dan mengajak sekaligus pada seluruh pelaku usaha yang ingin berinvestasi bukan hanya di bidang sektor perumahan, tapi sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian, ada agro yang luar biasa, kultikultura, setor perikanan, dan wisata. Dan mungkin berangkali sektor lain-lainnya, hotel-hotel, restoran, itu juga berangkali memacu, memacu percepatan peningkatan ekonomi masyarakat konsambas. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan Ray yang hadir di PMI BUMN Perbankan, yang ikut andir, sama-sama berkolaborasi, bersinergi, berangkali percepatan peningkatan ekonomi daerah Sambas. Direktur PT Barunia Bangun Mandiri Baharudin menjelaskan luas areal perumahan Barunia serta fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Selain itu, Baharudin juga menjelaskan PAD yang diperoleh pemerintah dari hasil perumahan serta berharap. Pemerintah Kabupaten Sambas terus mendukung investor berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Sambas. Ada pun Barunia Homelini lahannya lebih kurang 6 hektare. Jadi kalau kita bangun itu lebih kurang 300 unit. Dari 300 unit itu terdiri dari tipe 36 dan tipe 45. Kemudian kita memang lagi promo, yang mana harga jualnya itu 164.500.000 sesuai dengan harga pemerintah. Tapi saat ini DP-nya harus normal itu 8.225.000 karena ada bantuan S-BOOM namanya, subsidi bantuan muka 4 juta, jadi harusnya bayar 4.225.000. Kemudian, kita cukup bayarnya DP-nya 1 juta saja. Jadi nggak besar. Kemudian, BPHTB itu kita harus masuk ke Pemdaya itu lebih kurang 5.225.000. kemudian BPH-nya 1.645.000. Jadi total yang harus dibayar itu adalah 6.870.000 yang masuk ke pemerintah. Karena ini kita lagi perismian, kita buat promo 10 unit pertama DP-1 juta dengan uang BPHTB cukup bayar 2,5. Nah, sisanya kita subsidi. Jadi di Barun Yahobli ini kita kasih pastas juga. Nah, ini seperti lapangan olahraga. Ini bisa dibuat di lapangan poli, bisa dibuat lapangan bulu tangkis. Jadi dipareasi bisa. Nah, kemudian di sebelahnya kita lagi, kebetulan lagi selesai perismian pembangunan Surau Al-Sultan diresmikan oleh Bapak Bupati. Dan Alhamdulillah, perismiannya berjalan dengan cukup lancar. Kemudian ada beberapa memang sertifikat kita belum keluar yang di belakang masih karena tanamnya sekate. Nah, kita berharap dari pihak BPN supaya proses pembangunan itu tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan. Untuk cukup bagus. Ini sebagai salah satu rumah contoh, di rumah contoh itu sudah kita buat ada sofa, ada kitchen set, ada tempat tidur anak-anak. Jadi kesan rumah itu kecil, tapi wah. Jadi Alhamdulillah sambutan dari Bapak Bupati, kecil tapi bagus ya rumahnya. Waduh, saya bilang makasih Pak Bupati. Jadi memang kita buat sedemikian supaya orang itu jangan bilang rumahnya kecil, padahal rumah murah tapi pasti sudah suah. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Samba Satono meletakkan batu pertama pembangunan Surau Al-Sulton diikuti Direktur PT Barunia dan Forkopimda. Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian perumahan Barunia Homely yang ditandai dengan pemotongan pita serta meninjau langsung rumah tersebut. CSM TV madahkan nyeh. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.